Suara Kemos jelas, suara Miss jelas ya. Ya, jelas Miss. Ya, thank you. Let's start our lesson with praise. Let only the best happen to us. Let only the best happen to us. Let only the best happen to us. Welcome Miss. Ya, thank you Kemos. Hello everyone. Good afternoon. Ayo, ini di buka kamera. Teman-teman. How are you today? Semuanya oke ya. Very good. Nice to know you are doing well ya. Oke, so ada yang mau cerita hari ini? Ada Sakura. Sakura siapa ini? Ada Yuana. Yuana udah angkat tangan. Kairu Nisa. Nisa udah angkat tangan. Ayo, ini Miss tanya ya. Coba kita lihat Sakura ini siapa. Halo Sakura. Good afternoon. Good afternoon. Sakura-nya belum respon ya. Oke, kita tanya Karissa Jessica. Halo. Halo, Karissa Jessica. Halo. How are you today? I'm fine. May I know about your story today? Atau yang last week ada cerita yang bisa di-sharing ke teman-teman? Karissa? Yes? Ya. Do you have any story to share with us? Ada cerita? Belum ya? Belum ada. Oke, gak apa-apa. Coba ya. Kita tanya dulu yang belum. Kemarin belum. Sempatan cerita. Halo Yuana. Yuana, kamu ada cerita yang mau di-sharing ke teman-teman? Ada cerita? Belum, belum ada. Oke, gak apa-apa. Kalau gitu, kita mulai ya hari ini ya. Dengan untuk kemanasan. Oke, you ready? Yes. Ready ya. Bentar. Boleh gak adikku ikut? Iya. Adikku boleh gak ikut? Belajar lagi. Kalau kamu mulai dulu, boleh. Tanfister? Kemarin sudah sampai nomor berapa ya? Nomor 20 mungkin ya? Teman-teman ada yang ingat gak sampai nomor berapa? Kemarin itu aku gak ikut, Mas. Oke, sepertinya nomor 20 ya. Sekarang 21 sampai 25. Ya, Yuana, boleh duluan mau yang mana? You can pick. Belum ada, Mas. Ya, dari nomor 21 sampai 25. Mau yang mau. Kalau gak dari 21 ya. Nanti berurutan aja ya, teman-teman. 21, ada yang 22, 23, 24, 25. Oke? Oke, siap ya. Ya. Nomor 22. Yuk. Boleh gak yang nomor 24? Ya, kok nomor 25? 24. 24. Oke, please. Oh, this is the sushi chef. Oke. Oh, this is the sushi chef. Oke, good ya. Thank you ya, Yuana. Nanti lagi ya, Mas. Boleh gak. Siapa lagi? Mau lagi? Iya, nanti. Tapi. Temennya gantian ya. Nah, kamu boleh ikutan baca. Sekarang, Miss, mau minta yang lain. Thank you ya, Yuana. Yang udah angkat tangan. Jennifer, Nathaniel. Halo, Miss. Ya, Jennifer. Which number do you want? 26. 23, ya. 26. 26 belum ya. Hari ini 20-25 dulu ya. 21, 22, 23, 24, 25. Oke? 23. Oke. 9, 9, 9, nurses, nursing nicely. Iya. Can you repeat one more time, please? Oke. 9, 9, 9, 9, 9, nurses, nursing nicely. Oke. Thank you, Jennifer. Very good. Next. Oke, Mas. Kamu juga dong? Ya, ikutan. Oke, Mas. Mau nomor berapa? Nomor 24. Oke, yuk. So, this is the sushi chef. Oke. Kenapa pilih yang pendek-pendek? Oke, gak apa-apa. Good, ya. Oke, Mas. The next one is? The next one is... Reiko, please. Reiko, Audrey. Yo. Reiko, good afternoon, everyone. Good afternoon, Miss. Nah. Which one do you pick? 25. Oke, ya. 25. Four fine fresh fish for you. Oke. Bisa lebih cepat? Bisa. Four fine fresh fish for you. Oke. Very good. Thank you, Reiko. You're welcome, Miss. Ya. Kita masih ada 21 sama 22. Who's next? The next one is... Elaine, please. Hello, Elaine. Hello, Miss. Hello, Miss. Ya, Elaine. Elaine, which number do you want? 21 or 22? 22. Oke. Reiko, Michael. He threw three free throws. Oke. Elaine, 22. Come to hand. 22. He threw three free throws. He threw three throws. Ya. Oke. Very good. Thank you, ya. No. Elaine and Michael. No, number 21. Who's next? The next one is... I'm good, please. I'm good. I'm good. Iya. I'm good, number 21, ya. Number 21 and number 23. You want two numbers? 31 and 33? Okay. Number 21. Tom, true, team, three, thumbtacks. Iya. Itu bahaya jangan diulang-ulang. Tom, true, team, three, thumbtacks. Tom, true, team, three, thumbtacks. Good. You want to try and do? Number 23. Nice, 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 nurse, nursing nicely. Very good. Okay. You know, Echud? Cukup? Okay, I'm good. Yeah. Please, okay. Okay, thank you, ya, Echud. Thank you, Echud. Semuanya pintar-pintar, ya. Yang belum dipanggil juga ikut-ikutan baca, ya. Ya, nanti kalau dipanggil, nih, udah makin lancar, ya. Nah, nanti next-nya udah tiga kali-tiga kali harus diulang tiga kali, ya. Sangat pendek-pendek, jadi diulang tiga kali, oke. Seperti pernah-pernah latihan, enggak, kayak satu biru, dua biru, tiga biru. Nanti kalau udah sampai sepuluh biru, bisa jadi ribu. Teman-teman boleh coba, ya. Hitung satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, sampai sepuluh biru, bisa enggak? Nah, ini kurang lebih melatih lidah seperti tongue twister, ya. Oke, nah sekarang, let's see our lesson for today. Ini, teman-teman, ada yang tahu the difference between... Lah, kok ini? Maaf, ini salah. Iklan, laku iklan. Nah, ini ada perbedaan antara between dan among. Apakah sudah tahu artinya? Between, ada yang tahu? Artinya apa? Between? Kemos tahu artinya between apa? Di antara, betul. Kalau among? I know, ya. Miss, coba unmute, Federick, ya. Bentar. Oke, Federick, can you tell us what's the difference, please? Federick? Federick? Ah, malu-malu nih. Ya. Sebenarnya between itu kalau diartikan... Amin? Ya. What's the difference? Bedanya apa? Antara between? Between di antara kalau... Emang, antara. Jadi, bedanya apa penggunaan between dan emang? Gak tahu. Nah, supaya tahu, kita lihat video berikut ini, ya. Oke. Enjoy. Kedengeran gak suaranya? Belum ya? Belum ya, sebentar. Nah, karena belum dibuka, stoncenya, ini sekarang udah baru. Oke. Nah, nih. Sebelumnya, Miss kasih sedikit penjelasan dari yang video di depan. Katanya biasanya orang-orang tuh menggunakan between untuk digunakan kalau ada dua benda, sedangkan kalau emang itu lebih dari dua. Tapi tidak hanya itu ya, peraturan penggunaan between dan emang. Ada yang lebih lanjut, ya. Seperti ini. But this is not the only rule. Let's try to know about them. Let's start with between. Between is a preposition and it could be used in two ways. First, it is used when we talk about two items. It could be a person, place, or a thing. Examples. Is the tension between the two over? My little sister can't choose between hamburger and pizza. Do you know the difference between the words pretty and beautiful? Second, between can also be used when we talk about more than two things, as long as they are distinct and individual items. Examples. Is the tension between Peter, Chuck, and Carl over? Notice that we use between here even though we talk about three persons, Peter, Chuck, and Carl. The reason why we use between here is that the three of them are distinct and individual items. Another one. My little sister can't decide between hamburger, pizza, spaghetti, and fries. Do you know the differences between the words see, look, and watch? Okay, di sini ada penjelasan yang tadi ya, between, tidak hanya untuk dua benda. Yang misalnya between you and me, tidak hanya dua ya. Tapi bisa juga between Lisa, you, and me. Boleh ada tiga orang atau lebih pakai between. Tapi di sini maksudnya individual. Jadi hamburger, pizza, spaghetti, fries, itu kan per item ya. Maksudnya my little sister nggak bisa menentukan antara hamburger, pizza, spaghetti, and fries. Maksudnya masing-masing itu individual secara tersendiri, tidak dalam gabungan grup. Nah, itu ya, penggunaan between. Kemudian. The second word is among. Among is used when we talk about things that aren't distinct or things that belong in one group. Examples. I can't choose among these flowers. They're all beautiful. We use among here because flowers belong to one group. It wasn't individually stated. Who is the fairest among us all? Choosing among these five amazing singers is a very difficult job. Here's a table to help you understand more. We have here, of course, the words between and among. Let's start with between. Between is a preposition. It can be used in two ways. First, it is used to talk about two items. Examples. Between you and me. Another one. It is used to talk about more than two things, as long as they're distinct and individual items. Examples. Between chicken, pork, and beef. The next one is among. Among, like between, is also a preposition. However, it has a different meaning. Among is used to talk about things that aren't distinct and belong in one group. Examples. Among the students. Yeah, sampai di sini cukup jelas untuk perbedaan between and among. Between yang tadi ya, maksudnya antara dia atau kamu. Nah, itu dua orang yang berbeda. Dan di sini, kita kalau pakai among, among itu maksudnya kita atau yang dibicarakan itu adalah bagian dari satu grup. Contoh ya, misalnya KMOS is the best among the students, contohnya. Atau our class is the best among all classes. Maksudnya dari semua kelas, kita ini adalah bagian dari yang dibicarakan. Oke? Maksudnya yang dibicarakan itu masih dalam grup yang sama. Yang tadi ya, contoh ya, di sini. Contoh yang emang sebentar. Nah, who is the best among us all? Di sini siapa yang paling cantik di antara kita? Jadi karena kitanya juga di dalam grup. Ini juga. I cannot choose among these flowers. They are all beautiful. Saya tidak bisa memilih antara yang mana ya. Saya tidak dapat memilih di antara bunga-bunga ini. Kan, semuanya cantik. Nah, bunga-bunga ini kan bagian dari grup bunga. Jadi itu pakai among. Kamu tidak pakai I cannot choose between these flowers. Tidak tepat. Karena ini di dalam grupnya bunga. Jadi kamu pakai among. Tetapi kalau yang tadi between, itu secara individual ya. Yang ini, yang tadi kan, is the tension between Peter, Chuck, and Carl over? Apakah, apa, seperti, tension itu kayak hubungan yang tidak baik ya. Antara Peter, Chuck, dan Carl sudah berakhir. Jadi, ini menjelaskan tiga orang ini. Jadi mereka masing-masing. Tidak seperti yang tadi, bunga ya. Dalam ini kan, dijelaskan dalam satu grup. Nah, sekarang untuk lebih jelas, kita coba latihan ya. Nah, ini gimana? She is the smartest among us atau between us. Nah, teman-teman bisa ketik di chat. Jawabannya apa? Among. Ya, Federick juga among. Among, Jesslin, among. Terus, Daryl, Nathaniel juga among. Ehud juga. Oke, semuanya among ya. Tidak ada in-between ya. Oke, good. The correct answer is among. She is the smartest among us. Bagus ya. Why did we use among here? We used among because of the group us. Second one. I can decide blank the black, red, and green dresses. Nah, ini yang mana, teman-teman? Saya tidak dapat memutuskan the black, red, and green dresses. Between. Oke. So, bagi kita lihat ya jawabannya ya. The correct answer is between. I can't decide between the black, red, and green dresses. Between is the correct answer in this sentence because these dresses are stated individually and distinctly. The third one, the puppy hid blank the two chairs. Yeah, ini silakan jawab. Among the two chairs. Among juga. Yakin. Sakura benar nih between ya. Karena di antara dua kursi ini kan berbeda. Bukan bagi ya. Maksudnya, tau ya, di antara ini misalnya Miss bilang ini ada botol. Di tengah botol ada buku, dan juga misalnya ada tempat pensil. Jadi, kamu bisa bilang the bottle is between the the book and the what do you call pencil? Pencil holder. Kamu bisa bilang between karena di tengah-tengah. Jadi, ini individual secara terpisah. The correct answer is between the puppy hid between the two chairs. The fourth one there had been a heated argument blank the committee members. Nah, coba ini gimana? Ada argumen panas. Titik-titik. Maksudnya, di antara members committed members. Di antara kelompok. Anggota kelompok. Okay. Among. Ya, Miss setuju ya. Among. The correct answer is Among. There had been a heated argument among the committee members and among the committee members. Committee members is also an example of a group. That's why we need to use Among. Ya, orang bagian dari grup. The last one. I think there's not much difference blank the two dresses. Ya, gimana? Between atau Among. Between. Okay. The correct answer is The correct answer is Between. Between. I think there's not much difference between the two dresses. Did you get them right? Ya, pintar ya. Yang udah bener semua bagus. Berarti waktu dijelasin udah merti ya. Oke. Boleh. Sakura mau nanya. Mau nanya apa? Bentar. Ya, halo. What do you want to ask? Miss itu kalau itu pakai between karena ada dua ya, Miss? Enggak cuman dua. Miss panggil Jessica atau Sakura? Oke. Enggak cuman dua ya. Karena di sini yang tadi udah dijelaskan bisa dua bisa banyak jadi tergantung nih yang di sini kamu lihat ya. Di sini bisa dua atau lebih tapi terpisah ya. Maksudnya between you and me antara kamu dan aku kan bukan kita bukan bagian dari satu kelompok yang hibisara kamu. Jadi karena terpisah-terpisah kamu pakainya di twin. Jadi boleh dua atau lebih. Nah, seperti ini di twin chicken, pork, and beef. Misalnya I cannot I cannot make a difference atau siapa ya about chicken meat, pork meat, chicken meat, pork, or beef. Maksudnya boleh pakai between ya. Nah, tapi kalau untuk yang dalam satu grup kamu bisa pakai yang among. Tadi seperti misalnya K-MOS is the tallest among us. Maksudnya K-MOS yang paling tinggi diantara kita semua. Karena K-MOS bagian dari kita jadi kamu pakainya among. Ya. Cukup jelas? Artinya kalau ada dua nih mis, nah itu kita boleh dan pakai among mis contohnya. Boleh. Kalau memang itu bagian dari satu grup boleh. Ya. Maksudnya satu grup gimana mis? Ya tadi yang mis bilang kalau ada kayak misalnya bagian dari teman-teman ya ke kelas misalnya kamu yang paling kiri. Kamu bisa bilang I am the tallest among my friends. Oke. Saya yang paling tinggi diantara teman-teman saya. Kamu pakai among. Tapi kalau misalnya yang tadi ini between yang tadi. Misalnya the puppy is hiding between the two chairs. Maksudnya diantara dua baku itu dia bersembunyi. jadi pakai between karena kondisinya itu kursi-kursi kan terpisah ya. Yang dibicarakan kondisinya terpisah. Kalau yang tadi kan kamu bagian dari grup itu. Jadi kamu bisa bilang pakai among. Artinya kalau yang terpisah boleh pakai among tapi kalau nggak terpisah pakai between mis? Justru terbalik. Yang terpisah pakainya between kalau yang among tidak terpisah merupakan bagian dari kelompok itu. Oke miss. Thank you miss. Welcome Jesse. Dan next kita latihan ya supaya lebih jelas. Kita lihat ini ya. Among between siapa yang mau duluan? Oke starting from Kemos ya. Yo Kemos yuk start. Ya mulai sebentar. Ini dia muncul semuanya dulu ya. Oke disini ada 20 jadi mau berapa? Eh bukan berapa. Mau berapa? 22 ya. berapa nomor? 8 sorry. Kalau ini nomornya ketutup yang belasannya. 18 dong berapa nomor? 5 nanti ganjil. Kalau 18 biar bisa habis berapa ya kita ya? Kalau 2 nih 2 bisa mau 22 aja. Kalau enggak 3 aja. 3 4 3 ya. 3 9 berapa? 18 ya. Oke eh kok 3 x 9 18 3 x 9 27 sorry. 2 x 9 oke 2 aja 2 x 9 jadi 9 orang ya nanti kamu pilih ya. Oke. Ya yuk start number 1 and 2. Lucemburg Life between Belgium Germany and France. Belgium Germany and France. Yang mana? among or between? Between. Between. Di antara. Ya. Karena terpisah kan? Ya. Next. Number 2. I'll write many things may happen among now and summer. Among now and summer. Between now and summer. Yeah. Yeah. Oke. Good. Sekolah. Sekolah. mas. The next one is The next one is Misa, please. Halo, Karimisa. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Ganti nggak? Kamu cukup jelas penjelasan tadi? Iya. Iya. Oke, bagus. Coba ya, Sarah, number 3 and 4, please. This is the one he fall his but hello, keputus ya, sorry. Suaranya nggak keluar. This is the one he falls the most between all his book. Nah, kamu lihat, Nisa, di sini buku di antara buku. Jadi, kamu pakai between atau among? Among. Among ya, karena ini adalah this one, this is the one he valued the most among his book. Among all his book. Jadi, di antara buku-buku ini yang ini, ya. Jadi, merupakan bagian dari kelompok itu. Pakainya among ya. Oke, good. Number 4, yang mana? The friendship between Mary and Anne goes back to their school year. Ya, because Mary Anne itu beda orang. Jadi, ini secara pribadi terpisah pakenya between, ya. Good. Thank you, Nisa. You're welcome, Miss. Miss, can I choose? Litter ya, nanti ya. Oke, Miss. Thank you, Nisa. You're welcome, Miss. Yeah. Oke, Miss, the next one is? The next one is, Ehud, please. Halo, Ehud, berapa number 1. Oh, okay, Miss. Number 5, Miss. Number 5 and 6, please. Okay. Shakespeare, wait, what is it? Shakespeare is the greatest among English books. Yeah. I think I've never heard about Shakespeare. Do you know who is Shakespeare? is it the name of people? William Shakespeare. Tahu nggak Shakespeare siapa? Siapa? Ya, ini adalah penulis hebat karya waktu jaman yang dalam lewat ya, English quotes. kalau apa karya terkenalnya, kamu tahu apa? nggak, tapi waktu itu di sekolah Ehud belajar tentang perayaan William Shakespeare 23 April setiap laku. Jadi ada karya-karya Shakespeare, William Shakespeare, apa aja tuh bukunya atau karya buku? Tahu nggak, tapi Ehud taunya William Shakespeare itu bikin-bikin buku. Iya, tahu nggak buku apa? Gidulnya. Nggak tahu ya? Nggak tahu sih. Iya, ini terkenal banget, salah satu karyanya itu Romeo Juliet. Tahu ya cerita Romeo Juliet? Oh, iya, penang-penang penang di film-film. Nah, itu juga ada yang sangat populer ya, karya Shakespeare. Oke, good. Karena Shakespeare dibanding diantara quote itu kayak penyair English, jadi kamu pakai among. nomor six. Between you and me, I don't like the idea. Iya, between you and me. Good. Jelas ya, Ehud ya? Yes, miss. Thank you, Ehud. Thank you, miss. The next one is? Berikutnya. The next one is Frederick Cliff. Ya, hello Frederick. Hello, me. Ya, number seven and eight ya. Yeah. He was hit between the ice. Ya, diantara matang keconjok ya. Next, number eight. The ball pass between his legs. Ya, good. Thank you, Frederick. Gampang gak? Okay, number nine and ten. The next one is can't do please. Okay. I'm your English. We are good into number nine and ten please. Okay, there's a good service among here and the island. Here and the island kan berbeda tempat kan? Jangan pakai among Oh, between between here and the island ya. Next, number ten. I don't know anybody among of my friends whom I will trust so much. Okay, good. Among karena saya tidak mengenal siapapun diantara percaya. Ini masih ada grup diantara dia. Oke, bisa? Bisa. Bisa. Pinter ya. Good. Thank you, Kenzo. Yes, ma'am. The next one is The next one is Jasmine, please. Hello, Jasmine. Hello, Iya, you'll read ya number eleven and twelve. Divide it equally between the two of you. The two of you. Itu kan dua diantara kalian. Jadi, itu diantaranya ada bagian dari kita atau bukan? diantara kita diantara kita pakenya apa? Among atau between? Between. Between. Nah, di sini ya, misalnya Mami bilang, ini ada ada permen dikasih sekantong banyak. Terus Mami bilang, divide it equally, among the two of you atau between the two of you. Among karena diantara kalian, di situ ada kaliannya, eh, sorry, salah. Between ya, between the two of you. Ya, karena ini dua orang yang terpisah, ya, ini seralat. Tadi kirain ini kalau kalian berdua, jadi dianggapnya satu, ternyata di sini diantara kalian. Kita pakeknya between ya. Oke. Terus, berikutnya number 12. He is French, but he was there for many years among Polish people. Karena dia sudah tinggal bersama orang-orang Polish, Polandia, Polandia ya. Oke, good. Ya, thank you ya, Jaslyn. Welcome, the next one is 13 and 14. The next one is Karissa, please. Ya, halo Karissa. Halo Miss. Ya, ya, ready ya. Number 13 and 14, please. Where are you? Miss, some of the blur, Miss. Ya, what are you? Miss? Ya. It's kind of blur. 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 Miss? Ya. It's blur, Miss. Blur ya? Bentar ya. Sekarang udah jelas belum ya? Udah. Oke, bisa ya kelihatannya. Yuk. Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? among the member present? Ya, apakah kamu ada di antara peserta ya, yang hadir? Good. Among. Next, number 14. what is the what is the what is the between, karena di antara dua jam tangan ini ya, bedanya apa? Agus. Next, number 15 and 16. if. Who is the next one? Thank you ya. Just know yang tadi jawab sih. Siapa tadi ya? Farisa ya? Farisa, tak ada miss. Ya. Yang next one is? The next one is? Yohana please. Yohana. Halo Yohana. Halo miss. Udah tadi udah dipanggil belum sih? Belum ya? Belum. Oke, coba. Will you answer 15 and 16? He was happy to be among friends again. Ya, karena dia di antara teman-teman. Kita pakai emang ya. Next, number 16. Peaceful. Peaceful to to existence. Is possible between and between or among west and east. West, barat, east, timur. Between. Between. Karena berbeda ya. Okay, thank you ya, Yohana. Okay. The last two number. Who's next? The next one is Sakura Lovely, please. Halo, Sakura Lovely. Hello miss. Yeah, number 17 and 18, yuk. Okay. Okay miss. Please don't smoke. between. Between. Between courses, diantara courses. Between courses. Between. Okay, next. Number 18. will be there among four and four and four thirty. Four thirty. Maksudnya diantara jam empat sampai empat tiga puluh ya. Masih jam empatan begitu. Salah ya. Ini harusnya between. Between four and four thirty. Between miss? Jadi, di sini maksudnya itu jam empat dan empat tiga puluhnya terpisah. Jadi, kita pikirkan sama ya. Ternyata ini dia di sini we will be there between antara jam empat dan empat tiga puluh. Oke, jadi di sini pakenya between ya. Jangan pakai emang ya. Kalau untuk jam ingat-ingat aja. Kalau jam kita misalnya mau antara jam empat dan empat tiga puluh jangan pakenya emang. Jadi, itu sudah dibedakan jam empat dan empat tiga puluh sudah dibedakan. Oke? Memang kadang-kadang pengertian dari soal bisa kita kalau kurang ini ya pemahamannya dan juga gak peliti mungkin kadang-kadang bisa salah artikan gitu ya. Gak apa-apa namanya belajar salah itu oke kok. Oke, Miss. Yang tadi itu Miss yang tadi itu Miss kalau yang between itu dua orang ya Miss cara pemakaiannya? Between bisa lebih dari dua. Jadi, gak hanya dua. Cuman dalam artian terpisah ya. Artinya kalau among tidak terpisah ya Miss. Kalau apa? Sorry. Kalau among tidak terpisah ya Miss. Kalau? Kalau among tidak terpisah ya Miss. Among itu merupakan bagian dari yang dibicarakan. Oke? Oke. Thank you Miss. Welcome. thank you. Ya teman-teman review sebentar sebelum kesini latihan. Tadi among ini untuk yang bagian dari kalimat yang dibicarakan. He was happy to be among friends again. Dia senang bisa menjadi bagian dari teman lagi. Maksudnya dianya menjadi bagian dari grup itu. Jadi kita pakai among ya. Dan kalau between yang tadi ini apa bedanya antara dua jam tangan ini. Kan dua jam tangan ini berbeda kan. Ada dua kan. Yang dibicarakan kan dua. Jadi kita pakai between. Tapi kalau yang tadi ini among dia senang kalau bisa menjadi bagian dari teman itu lagi atau diantara teman lagi. Karena dia dalam grup itu. Jadi kita pakai among. Tapi kalau bukan yang kita bicarakan itu ada dua bagian yang terpisah. Kita pakainya between ya. Oke. Next. Kita ke latihan berikutnya. Who's next? Who's next? Sayo. The next one is? The next one is Charles, Charlie, and Pliny, please. Ya. Charles, Charlie, and Pliny. Dua-dua juga ya. Ini sepertinya 18 nomor juga. nih. Oh, ada 20. Yaudah, dua-dua cukup lah ya. Charles, dua. Charlie, dua. Pini, dua. Ya. Ayo. Ayo. Ini preposition dulu. Halo, halo. Halo. How are you today? High five. Ya, good. Please read. Why are you standing? Sit down, please. Ya, ini udah umum banget ya. Next. Number two. Tidak. 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 Give it away, ingat kalau ada pasangannya, give it away, ya. Oke, miss. Oke, good. Next, nomor 3. The hurricane build up mini trees and empty poles. Nah, ingat, ini Charlie atau siapa? Charles! Charles, ingat, kalau blue meniukkan, bukan meniuk ke atas, tapi meniuk jadi ke bawah, jadi down, blue down. Ya, ingat ya, pasangan blue, blow down. Oke, jadi dalam hurricane. The hurricane build down mini trees and empty poles. Ya, good. Next, nomor 4. You, you. One of the earthquake, which is for the sick land. Run away from. Ya, run away. Run away from home. Oh, ini juga bagian dari facebook, ya. Charlie, share, share. Five and six. Nice to see you. Nice to see you again. Come, blank, please. Come? Come in, please. Come in, please. Next, nomor 6. Okay. He cannot get out. The room is locked. Yeah, good, ya. Thank you. Okay, thank you, Mi. Thank you, Mi. Oh, Charles, Charlie, Anthony. There I go. Yeah. Who's next? The next one is? The next one is Lina Lovely, please. Hello, Lina Lovely. Hello. Hi, baby, sweetie. Sorry. 7 and 8. Sorry, Mommy. Oh, great. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di Siti, please. Di Siti, please. Di Siti, apa ini kemarin? Kepanjangannya. Jalus, Ken. Terima kasih. 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 hurt here you better take your jacket out take your jacket out atau bawa keluar atau lepasin jaketnya kalau take your jacket out kamu keluarin jaketnya kalau lepasin maksudnya dari badan itu was that take off jadi yang mana take off atau take off off ya ya off off next udah ya thank you ya disitu the next one is the next one is Viany please hello Viany udah penuh yuk kamu baca nombor 11 she pick it okay the glass and put it yeah immediately for the tea was very hot dia angkat kemudian taruh lagi dengan segera karena tehnya sangat panas jadi pakai yang mana pick is it pick up up down pick on ya Mina up down pick up terus put it down ya up and down okay good next number 12 the river flow the river flow the river flow under and first it grew under and flow over ya flow over an hour ago okay okay yeah good thank you ya Viany eh bener ya Viany okay good next one is the next one is english please hello miss hello english yeah what's your name finny i can not see the time I don't know, me. I cannot see the time. Turn the clock. Yeah. Inside, please. Turn the clock what, please? Inside. Inside, turn the clock around. Gak akan turn inside, ya. Okay. Aku aja. Has he paid? Away the money he owes you. Pay, jangan pay away. Tapi pay back. Pay back. Jadi, apakah dia sudah bayar kembali uang yang dipinjam? Yang dia utang sama kamu. Jadi, pay, pakainya pay back. Pay back back. Okay, thank you, ya. English brother, bersaudara ini. Okay, and the next one is? Temos? The next one is? Yes. The next one is Evelyn, please. Ya, hello Evelyn. Hello. Hello. Yuk, read ya. Baca yuk. Don't spend too much time there. Come back as soon as possible. Yeah, come back. Jadi, jangan terlalu lama di sana pulang tegera, ya. Come back as soon as possible. Good. Next. Next. All right. I do not want to say here anymore. Let's go. Up. No. Kalau go, biasanya tataan go away, ya. Let's go. Away. Away. Oke. Tapi jangan pergi dulu, teman-teman. Belum selesai. Thank you, ya. Siapa ini tadi? Evelyn, ya. The next one. Ini the last two number for today. Eh, masih ada. The last four number. Sorry. Masih ada empat number. The next one is? The next one is? Mandarin, please. Wah, ada Inggris, ada Mandarin. Hebat, nih, di sini, ya. Hello. Ada English, please, nih. Ganti nama, nih. Oke, read. Loh, kok ditutup? Kamu udah-udahan, udah pernah dipanggil Mandarin. Oke, mungkin udah, ya. The next one is? Siapa? The next one is Abel, please. Halo, Abel. Halo. Ya, Abel baca, ya. Number 17 and 18. It is raining. We must let the cat back. No. Kalau hujan, kita minta kita biarkan kucingnya, ngapain? Masuk ke situ, kalau di dalam. Di situ, ada kamera juga di sini. In. Ya, good. In, ya. Oke, number 18. Do you think your horse can jump up this? possible? No. Ya. Di kuda itu kan, boleh tolong baca sekali lagi? Do you think? Do you think your horse can jump up this? ini diganti jangan up do you think you can do you think your horse can jump over this good yeah thank you Abel the next one the last two number is the next one is Kenzie please hello Kenzie hello Miss iya hello wah belakangnya Pikachu ya ayo Kenzie read it is cold it is cold you better put your gloves on off on atau over on put your gloves on artinya apa memakai ya yang tadi put on your gloves atau yang tadi kalau dilepaskan take off ya good the last number i ask you i ask you i ask you to throw this roses away very good throw away pasangannya oke well done Kenzie thank you very much ya for all friends yang sudah ikut joining the class today ya nah ini hasil score kita oke see you ya on Thursday ya thank you happy Monday bye see you thank you thank you everyone thank you miss see you next time thank you thank you miss bye miss bye miss bye 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 hi everyone see you next time bye 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 bye